Pemerintah lalai menjalankan fungsi tugasnya, misalnya ini atas tragedi ini mungkin sebagai penguat pernyataan dari aliansi buruh ini kan mungkin bisa dijelaskan juga dimana delik perusahaan disini, kenapa selain tadi tidak punya izin karena ada undang-undang itu tadi minta penjelasan ulang sikit agar lebih jelas, makasih iya dimananya ya ketika sebenarnya kalau bicara tentang orang yang melakukan kelalaian kemudian mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa secara tegas itu kan diatur dalam QHAP iya QHAP, jadi terkait pasalnya karena ada praktisi hukum mohonlah pencerahannya kan jadi benar itu, bukan hanya pengusahanya tapi juga pemangku kepentingan ada pernah kejadian begini di Medan ini, sekitar tahun 80-an atau tahun 70-an itu ya ada sebuah lubang di jalan, lalu banjir jadi gak kelihatan lubang ini, lalu ada sepeda motor, serap, masuk, meninggal dua orang itu dulu, di sekitar peringgan dulu siapa yang bertanggung jawab? apakah Tuhan yang Maha Kuasa? udah nasibnya, udah waktunya meninggal, kan tidak kan? ya waktu itu memang secara perdata memang pemerintah waktu itu dihukum bertanggung jawab atas peristiwa itu, nah ini kita kaitkan dengan peristiwa ini ada undang-undang mengatakan bahwa perusahaan wajib lapor, geris naga ternyata ada juga mandurnya yang sudah tercatat sebagai anggota BPJS artinya pemerintah tahu bahwa ada perusahaan ini kenapa gak diawasi? kenapa gak diperiksa ketiganya? kenapa gak diperiksa alat-alat keselamatannya? orang kerja di Mancis kan tidak mungkin lagi tangan kosong, kan? nah yang kita lihat itu kan semua telanjang itu semua pegang-pegang api, pegang-pegang gas, bahar terjadi peristiwa siapa yang bertanggung jawab? andaikan pihak terkait dalam hal ini pegawai, pengawas ketenaga kerjaan melaksanakan tugasnya dengan baik kita pastikan ini tidak akan terjadi ada sebuah peristiwa tahun 96 ya 96 itu, itu di apa, di binji itu, terbakar pabrik gas terus karyawannya banyak, tapi gak ada satu orang pun yang meninggal kenapa? karena disitu dipenuhi syarat-syarat kerja yang diatur di dalam undang-undang sebagai kewajiban dari perusahaan jadi kita memandang ini jangan hanya kaset mata, kacamata kuda bahwa pengusaha bersalah, betul pengusaha bersalah tapi siapa yang membiarkan pengusaha salah disini? kita khawatir bahwa ada terjadi yang namanya disebut disini KKN itu dilihat tapi dibiarkan jangan-jangan itu yang terjadi oleh karena itu kita minta penjelasan dari pengawas ketenaga kerjaan kenapa peristiwa ini terjadi jangan ujuk-ujuk dia bicara bayar kompensasi tidak begitu dia harus menjelaskan kenapa peristiwa ini terjadi apakah ini murni pure kesalahan dari pengusaha atau dimana pegawai-pegawas berada selama ini apa kerjanya kesempatan ini juga kita meminta sebenarnya momentum supaya pengawasan ketenaga kerjaan itu dilakukan secara transparan dan akuntabel kita gak tahu perusahaan malas saja yang diawasi selama ini gak tahu kita biasanya kita tahu ketika sudah terjadi kecelahan kerja tapi apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawas kita gak tahu tidak transparan tidak akuntabel nah kalau ditanya kita pasal per pasal tadi tentu tidak ada pasal yang menyatakan dia menunjuk langsung gitu loh tetapi akibat kelalaian dia ya kita bisa mengaitkan dengan pasal kohopi tadi kohopi tadi itu kan tanggung jawab langsung dia di wilayah dia saya pikir begitu penjelasannya bang selamat menikmati terima kasih